Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sallallahu syaitina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya bu ya Bagaimana hukumnya jika seseorang berangkat haji Tapi tetangganya masih ada yang kaum mustad afin Kaum yang lemah, fakir, kurang makan Dan bagaimana hukumnya ketika memberangkatkan haji orang Tapi dia tidak berangkat haji Dengan alasan belum siap Mungkin seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Masalah haji Di dalam Islam itu Dalam agama kita haji adalah wajib Seumur hidup sekali Dan dalam jumhur ulama Kebanyakan ulama termasuk Madhab kita imam syafi'i Haji wajib tidak Alal fawr tidak Kontan tidak Sekaligus Maksudnya tidak harus tahun ini Makanya jika tahun ini sibuk Bisa ditunda tahun berikutnya Kalau tahun Atau berikutnya Pokoknya Menduga kita khusnudun panjang umur Tapi dengan Bisyaratil azmi Tapi syaratnya sudah ada niat Saya ingin naik haji Harus ada niat Kalau tidak niat Nggak Niat saya ingin naik haji Sekarang anak saya masih kecil-kecil Saya tidak tiga meninggalkannya Atau Ada hal lain lagi Termasuk tadi Tetanggaku Masya Allah Saya ingin naik haji Kok tidak tega Tetanggaku fakir Lima keluarga ini Lima hari Tidak makan Tiga hari Masuk rumah sakit Tidak ada yang bayari Masya Allah Tapi saya niat haji ini Kalau saya pakai ini Tidak akan cukup Saya pakai bandu Tidak akan cukup Tapi kalau saya pergi haji Dia akan mati Derajannya harus sampai Dorot Berat semacam ini Maka katanya Karena haji adalah tidak Halal fawr Tidak sepontan Tidak harus dilakukan Tahun itu Bisa ditunda Maka Diperkenankan Jika anda menunda haji Untuk kepentingan-kepentingan Semacam itu Kepentingan-kepentingan sosial Yang mendesak Kepentingan sosial Yang mendesak Karena urusan nyawa Urusannya adalah nyawa Kalau tidak makan Bagaimana nanti Maka anda boleh Mendahulkan mereka Karena mendesak yang ini Biarpun setelah itu Anda Berarti anda Anda saat itu Menunda hajinya Sampai kapan tahun berikutnya Dan sampai tahun berikutnya Masih ada waktu lagi Jadi harus paham Haji bukan harus kita Lakukan hari ini Atau tahun ini Tapi boleh ditunda Karena bukan Alal-Fauri Tapi ingat Ada orang yang asik Urusan sosial Bukan sesuatu yang Mendesak Hanya karena Berbuat baik Dermawan dan sebagainya Sampai dia tidak Melakukan haji Jika salah Sementara dia orang yang sudah kaya Ini adalah Kasusnya adalah Mendesak Tetangga yang Mendesak Butuh dan sebagainya Boleh kita menolong Tetangga Menunda haji kita Dan tidak dosa Mendua haji Untuk yang demikan itu Yang penting masih ada Azam niat untuk melakukan haji Harus ada niat Kalau orang tidak punya niat haji Mati Mati seperti orang jahiliah Bahkan mungkin seperti orang yang tidak punya iman Su'ul khatima Harus ada niat haji Bahkan mungkin Bukan saja Bukan saja Memang kita tidak wajib Memberikan nafakah secara pribadi Tapi secara kemanusiaan Yang menolong Tidak ada Kita yang menolong Menjadi wajib Karena sesama manusia Sehingga kewajiban itu Ada yang bisa ditunda Ada yang mendesak Seperti sholat Kita harus melakukan sholat Wajib melakukan sholat Saat ini Cuma ternyata kita terdesak Kita harus menolong sesuatu Sehingga tertunda Puasa wajib Kita harus jelam Menolong orang yang Tenggelam Sampai kita minum Bakal puasa kita Tapi tidak dosa Untuk kepentingan manusia Kementingan nyawa Memang ibadah tidak boleh Dengan hawa nafsu Ada seorang yang umroh haji Dan sebagainya Eh punahnya masuk rumah sakit Gak bisa bayar Masih tenang Dia berangkat umroh lagi Ini umrohnya umroh Gak ngerti silaturrahim Gak ngerti kalau pahalanya Membantu saudaranya Saudara Bukan orang lain Orang lain saja banyak pahalanya Membantu saudara adalah Lebih gede pahalanya Daripada untuk umroh Apalagi umrohnya umroh sunnah Umroh wajib saja Ditunda untuk Demi kemaslahatan saudaranya Karena wajibnya Bukan wajib alal fur Bukan seperti sholat Ya Berarti sholat Hal sholat kan Alal fur Selagi duhur Harus duhur Duhur gak bisa Saya tunda nanti saja Duhurnya gak ada Duhur-duhur Kalau haji boleh ditunda Untuk menolong yang lainnya Tapi harus diukur Tingkat kepentingan Untuk membantu ini Seperti apa Kalau sebelumnya Mereka sudah gak ada Bahasa makan ya Cuman dia fakir sajalah Makanya pas-pasan Yang kadang-kadang lapar Sedikit-sedikit Berangkatlah haji Dengan kekayaanmu Karena Anda harus terbebas Daripada kewajiban Sebab kalau sudah kaya Anda punya bekal Untuk dirimu Dan bekal orang Yang kau tinggal Di dalam rumahmu Maka wajib melaksanakan haji Kalau tidak Dosa Satu Ini Pertanyaan pertama Yang kedua adalah Pertanyaan satu saja Sebetulnya Jika ada orang menghajikan Orang lain Tapi dirinya merasa Belum siap Ini adalah kesalahpahaman Kenapa belum siap Ada sebagian Saya terlalu muda Lebih enak haji muda Daripada haji tua Kalau haji tua itu Banyak yang ikut Asam urat Apa namanya Darah tinggi Macam-macam Dia haji muda Kalau alasannya Saya masih bahasa Banyak maksiat Belum berani haji Bagus kamu sadar Setelah haji Jangan maksiat Selesai Memangnya kamu niat Sampai kapan Maksiat terus Kalau anda Sudah kaya Maka wajib Anda punya harta Yang cukup wajib Haji Seberapapun umurmu Asalkan anda sudah balik Wanita sudah haid Tata punya warisan Banyak dari orang tuanya Kaya raja Wajib Haji Jangan ditunda-tunda Takut nanti Dua-dua jatuh miskin Tetap di bundaknya Kewajiban Di atas-atasnya Jadi ini harus Beri motivasi Kadang-kadang Tidak tahu sebabnya Memang kadang-kadang Alasan Karena omongan Jadi sahabat yang banyak Dosa yang belum siap Nanti sampai sana Saya dibalos nanti Tidak tahu itu Omongan dari mana ini Padahal saya duduk Dengan orang di luar Islam Saya kira orang Islam Dia seorang insinyur Sampai saya pikir Orang Islam Baik dengan kami Dan dia sangat menghargai Menghormati Dan berjalanan baik Satu kapal Seumur-umur Naik kapal di hari itu Satu kapal laut Dari Pontianak ke Jawa Duduk Satu kamar Kamar VIP Itu kami Cerita Ngasih buku Ngasih buku Oh ini Ini mulai bulan haji Kalau serem ya Orang haji itu Semua dosa-dosanya Di sana Dibalas semuanya Ya enggak lah Saya apa bilang begitu Katanya banyak kejadian Tidak Itu kan bualanya Ustadz yang kurang Bahan cerita itu Itu bualanya Ustadz yang kurang Bahan cerita Jadi kalau berbuat Dosa di Indonesia Nanti di sana Dibalas Rumusnya apa itu Rumus apa Nakuda Kalau orang banyak dosa Kesana akan diampuni Oleh Allah Faham gak Bahkan ada kabar Dari Nabi Dosa-dosa akan diampuni Allah Kalau sudah hajinya Mabrud Akan menjadi sebab Diampuni Kalau ternyata Di sana ada orang Kena jedot Kesengkol mobil Kecekbur Dan sebagainya Itu mau diangkat Derajatnya Kata Rasulullah Kepada Siti Aisyah Semakin capek Semakin banyak Pahalamu Kan begitu Tak tahu Dibadziri sama Ustadz dengan Tuhan itu Berarti kamu Di Indonesia Begitu ya Aneh-aneh ini Ustadznya ini Ustadz apa itu Kalau ada orang sakit Jatuh Misalnya Senggol Ilang Ulang saja Karena kamu di Indonesia Begini ya Makanya kamu ilang Memang yang namanya Mekah itu masih Siti Haram itu pintunya Semuanya sama Haji dua kali Tiga kali pun Masih bingung Ya kan Bisa saja Orang hilang itu Bukan karena Banyak orang segitu Banyak Bisa saja Apalagi ke orang sepuh Mau tanya Tidak ada orang Bisa bahasa Indonesia Ya Kenapa Haris Tafsir yang aneh-aneh Ditakut-takuti Bahkan Terpuruk Orang semakin terpuruk Dengan Ustadz ini Setiap ada kesalahan Oh kamu Di Indonesia Kamu suka begini ya Kamu begini ya Fitnya hilang Berarti kamu suka nyolong Duitnya orang Kok enak benar Yang ngomong begitu Duitnya hilang Jadi pahala itu Jadi biasanya Ada orang-orang Yang menyuarakan Hal-hal yang begitu Sehingga orang Mereka Takut saya Nanti di sana Dipentung Sama orang Karena saya pernah Pentung orang Taubat sampai sana Selesai Tidak ada itu sebanyak Jadi ini pernah Kita mendengar ya Di masyarakat Ada cerita-cerita Kayak begitu Kadang koran itu cerita Kejadian-kejadian aneh Yang namanya koran Itu kan wartawan Tanya pada satu orang Yang penting punya bahan Ditambah-tambah sedikit Tambah sedikit Berarti kan banyak tambahannya Itu udah Ceritanya Oh panjang Koran ini adalah Kejadian-kejadian Orang umrah Di Bina begini Karena ini Di ini Tidak Di sana adalah tempat mulia Di sana ada tempat mulia Tempat Allah Mengampuni hambanya Jika ada orang Di sana capek Dalam melakukan ibadah Akan diangkat Derajat yang oleh Allah Akan diambuni oleh Allah Hanya satu Tanda Haji dan umrah Yang tidak diterima oleh Allah Adalah orang yang Ngomel terus di sana Tidak puas terus Di senggol Hati yang marah Terus tuh Sama istri ribut Sama anak berantem Wai sepanjang ini Gulet Tapi kalau sudah hatinya Lapang subhanallah Kejadet Rezeki Ya pahala Masya Allah Duitnya hilang Masya Allah Ingat omongan para ustad Duit yang hilang Kalau diniati sedekah Jadi sedekah Saya niati sedekah Dan memang selama ini Saya kurang sedekah Gitu aja Jangan ditakut-takuti Maka biasanya Kita menemukan Memang anak muda Pada takut Karena Dia punya masa lalu Yang jelek Dan sebagainya Oh tidak Yang punya masa lalu Jelek Seperti naik haji Agar masa lalu Habis Habis Lalu kembali Dengan masa depan Yang baik Selesai Cuman catatan Dengan rizki yang halal Rizki yang bersih Bukan rizki Rebutan waris Bukan rizki Mencuri Bukan rizki Yang haram Bukan Akan tapi Dengan rizki Yang bersih Akan tapi Dengan rizki Yang bersih Bukan rizki Vem Nenang Sariègia Sariègia